Oke teman-teman, ini banyak pertandaan tentang perpanjangan SIM. Apakah perpanjangan SIM itu perlu ujian lagi, ujian praktek atau ujian simulator atau ujian teori? Kita akan bahas berdasarkan aturan hukumnya ya. Nah tentang ini diatur di peraturan kepolisian nomor 5 tahun 2021. Di pasal 13 ayat 1, persaratan lulus ujian untuk penerbitan SIM sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf D meliputi A. Ujian teori, B. Ujian keterampilan melalui simulator, dan C. Ujian praktek. Jadi ujian itu ada tiga, ujian teori, ujian keterampilan melalui simulator, dan ujian praktek. Di pasal 14-nya, ayat 1, ujian teori sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1 huruf A dilaksanakan untuk permohonan A. SIM baru, B. peningkatan golongan SIM, dan C. akibat pencabutan SIM atau dasar putusan pengadilan. Jadi untuk ujian teori ini dilakukan untuk yang membuat SIM baru, bukan untuk perpanjangan. Berarti untuk perpanjangan SIM, ujian teori tidak dilakukan. Kemudian, tentang ujian keterampilan di pasal 16 ayat 1. Ujian keterampilan melalui simulator, sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1 huruf B, dilaksanakan untuk permohonan A. SIM baru, kecuali golongan SIM D dan D1. B. Perpanjangan SIM umum, SIM B1 umum, SIM B2 umum, SIM B1 dan B2. Jadi, ujian simulator dilakukan untuk pemohon SIM baru. Lalu, untuk perpanjangan SIM, untuk SIM A umum, SIM B umum. Tapi, kalau untuk SIM pribadi, tidak, tidak perlu lagi ujian simulator atau sepeda motor. Tidak perlu lagi untuk simulator. Lalu, tentang ujian praktek. Itu diatur di pasal 18 ayat 1. Ujian praktek, sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1 huruf C, dilaksanakan untuk pemohon A. SIM baru, B. Peningkatan golongan SIM, dan C. Akibat pencabutan SIM atas dasar putusan pengadilan. Jadi, ujian praktek ini dilakukan hanya untuk SIM baru. Kalau perpanjangan dan lain-lain tidak dibutuhkan. Jadi, untuk perpanjangan SIM, ujian teori tidak perlu. Ujian praktek tidak perlu. Nah, ujian keterampilan simulator perlu untuk perpanjangan SIM A umum. B umum, gitu. Kalau untuk kendaraan pribadi, SIM pribadi, tidak perlu, ya. Supaya kita paham. Jadi, kalau Anda mau perpanjangan SIM biasa, bukan umum, pribadi, tidak perlu lagi ujian. Anda mau bikin SIM motor, tidak perlu lagi ujian. Hanya untuk perpanjangan SIM umum, yang dilakukan lagi ujian keterampilan simulator. Itu dia. Udah jelas dasar hukumnya. Jadi, kalian sudah yakin ya. Jangan ragu lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.